Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Seperti kita tahu belum lama ini Timnas Indonesia baru saja melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun meski begitu, di putaran ketiga ini Timnas Indonesia sepertinya akan dibuat kesulitan oleh beberapa tim kuat. Jadi apa yang akan terjadi terhadap Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Begini simulasi skenario terburuk untuk Timnas Indonesia menurut media Vietnam. Mereka Indonesia bisa masuk grup tersulit untuk pertama kalinya mengikuti kualifikasi. Babak tiga Piala Dunia 2026 tulis media Vietnam THO 247 yang memprediksi skenario ini sebagai grup maut. Bagi Indonesia, Indonesia harus menghadapi tim-tim yang sangat kuat di grup unggulan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Skenario tersulit bagi Garuda Indonesia adalah berada di grup yang terdiri dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Cina. Tulis THO 247, pada babak tiga kualifikasi Piala Dunia 2022, tim Vietnam berada di grup yang sama sulitnya bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Oman. Dan tim yang dijuluki Golden Star Warriors yang saat itu berada di bawah bimbingan pelatih Park Hang Seo hanya berhasil meraih empat poin setelah satu kemenangan melawan Cina, Tiga, Satu, dan Satu kali seri melawan. Jepang, Satu-Satu, tapi tim Vietnam tetap menempati peringkat terakhir dalam tabel, tulis THO 247. Saya pikir kita semua tahu bagaimana tim Kroasia tampil mengejutkan sejauh ini di berbagai ajang, terutama pada Piala Dunia 2018, di mana tim yang dipimpin oleh Luka Modric itu berhasil menjadi runner-up, bahkan Luka Modric berhasil mendapat Balon d'Or setelah membawa Kroasia menjadi juara dua Piala Dunia kala itu. Namun meski Kroasia sempat tampil mengejutkan dan mencapai final pada ajang Piala Dunia 2018, namun kini sedikit demi sedikit penampilan mereka berkurang, apalagi baru-baru ini mereka harus. Tersingkir dari ajang Euro 2024 setelah ditahan imbang oleh Italia, di sisi lain ketum umum PSS yakni Pak Erik Thohir memberi komentar yang mengejutkan soal Kroasia dan dia juga punya rencana yang bijak untuk masa depan tim Nas Indonesia. Tapi yang jelas dia tidak akan menjadikan Kroasia sebagai contoh karena beberapa alasan, begini komentar dari Pak Erik Thohir, kita tidak perlu takut karena kita harus terus mempunyai talenta-talenta yang banyak, ucap Pak Erik Thohir, ini bukan omong besar ya. Coba kita lihat, tim Kroasia kan tua semua sekarang, kita bisa lihat mereka sudah mulai lambat. Ivan Perisik yang dulu disayap kiri sekarang di back kiri, hal-hal ini, ya, kembali, kalau negara sebesar Kroasia saja mengalami stagnan soal talent. Apalagi Kroasia, ya karena itu kita harus terus membongkar talenta dari bawah harus bisa lahir, masa 280 juta, rakyat Indonesia, itu-itu saja yang main, ini yang kita coba dorong, tidak akan mudah saya tahu. Tapi kita harus punya keberanian katanya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. sub indo by broth3rmax